Intro Assalamualaikum Selamat siang semuanya Teman-teman kali ini Kami akan mengajak Teman-teman untuk mengunjungi Topkapo Palace Dan saat ini Saya sudah berada di Dalam area Topkapo Palace Ya teman-teman Kali ini Kami berkesempatan untuk Mengunjungi Istana Topkapo Dan Ini adalah area masuk Pintu gerbang pertama Ini Dari arah luar Pintu gerbang kedua Pintu gerbang pertama itu yang masuk Terus yang ini bagian tiket Barusan Terus ini kita akan masuk ke area Topkapo dan Apa saja yang Nanti bisa kita record Di dalamnya Karena setahu saya Tidak semua tempat Di area Topkapo ini Bisa di Video kan Ya jadi untuk saat ini Untuk informasi saja Bahwa tiket untuk Tiket terusan ya Untuk tiga tempat Yaitu Istana Topkapo Kemudian Gereja Iren Dan juga Dan juga Harem Itu 50 dolar Kalau di Tarkis Lira itu Sekitar 1500 Lira Dan ruangan pertama ini Teman-teman yang akan kita Masuki adalah Namanya Babu Saade Nah kita lihat Apa saja yang bisa kita lihat Di bagian dalam Dari Babu Saade ini Ini bagian depan Disambut oleh Patung Haso Toman Jadi mungkin Dulu memang Kostum mereka Seperti ini ya Ya ini tampak bangunan Di Samping Dari Babu Saade Ini dari Bangunan Babu Saade Teman-teman Terus ini bagian depannya Dan Kita akan Masuk ke Bagian Lain Dari Istana Topkapo Dan ini Lantainya ini Marmer Dan ini ada Peta lokasi Jadi kalau Kita Bingung Ada Arahannya Disini Ada banyak Tempat Yang bisa kita kunjungi Babu Saade Itu yang Nomor 1 Terus Ars Odase Itu yang bagian dalam Tadi teman-teman Terus kita akan Menuju ke Seferlikousu Sepertinya Seferlikousu Ini adalah Dermitoria Dan yang keempat Fatih Kosku Pavilionya Fatih Sultan Mehmed Bagian keempat Hari ini Agak-agak mendung Dan Karena mungkin Masih pagi Teman-teman Dan Ternyata Sudah banyak Pengunjung Tapi belum Membludak sih Masih oke lah Ternyata 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 Ati Lepang Terus kita Lepang Beri Terima kasih telah menonton! 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 Dan ini adalah senjata dari Nabi Dawud Pedang dari Nabi Dawud Abad ke-10 sebelum masa ingin Ya teman-teman ini adalah Senjata dari Dari Nabi Musa Mungkin ketika dipakai untuk membelah laut Bentuknya itu Seperti apa ya Seperti kayu Ini keterangan ini belum Dan ini teman-teman ini adalah Tempat penyimpanan atau barang milik Nabi Ibrahim Yaitu kotak yang terbuat dari atau untuk menyimpan stone atau batu Jadi kotak yang disebelah kiri itu adalah kotaknya yang sebelah kanan adalah batunya Dan terus ini yang di depan Bagian depannya Ini adalah kain-kain yang Sisa-sisa dari Atau yang Tersisa atau terkumpul dari Beberapa Kubur Atau makam Atau makam Nabi Tersisa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keluarga para sahabat dan juga para nabi sebelumnya dan tunggu video-video kami berikutnya masih tentang bagian lain dari istana topkabel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati